Eng Jiao Wong Jilid 31. Segera mereka sampai di suatu terapat di mana Ban Liutong lantas sembunyikan diri, diturut oleh Hong Tu Liong, maka Kang Kiat pun turut telah dan itu, menyusul mana, mereka dengar suara air digayu. Di sebelah bawah mereka, belasan tumbak dalamnya ada sungai di mana sebaris dari empat buah perahu sedang berjalan dengan cepat, di setiap perahunya ada dua buah lentera yang apinya menyala. Kecuali suara air, tidak ada suara orang di dalam semua kendaraan air itu. Hampir tepat di bawahan Eng Jiao Wong bertiga, keempat buah perahu dikasih berhenti, lalu terdengar suara suitan, yang mengaung di tempat sunyi itu, setelah mana dari dua tikungan muncul dua buah perahu lain, yang setiap perahunya punyakan lentera penyorot Kong Bengteng, hingga empat sinar bercahaya terang menyorot kepada empat perahu itu, dari kepala sampai di tengah dan buntut. Di kepala kedua perahu itu muncul masing-masing satu orang. Apakah kau hendak keluar dari Hun Cui Kuhan? Demikian satu pertanyaan, dari perahu sebelah kiri. Ya, demikian satu jawaban. Kami ada perahunya Cong Leng Siang Jie Tsu Losin, yang baharu menghadap Liong Tau Pangko. Saudara, silahkan periksa. Mendengar itu, Eng Jiao Wong bisiki Liu Tong itulah Siang Ciu Kim Piao Losin. Menurut He E. Hau Weng, dia telah bentrok dengan satu kawannya, rupanya dia telah peroleh kemenangan, sekarang dia keluar dengan merdeka. Terang dia ada mamaknya Lito Wihuliok Cip Nio, kata Liu Tong. Lihat, di sana ada lagi sebuah perahu mendatangi, Eng Jiao Wong menoleh, ia tampak sebuah perahu. Pemeriksaan kepada empat buah perahu telah dimulai, tetapi rupanya pihak pemeriksa pun melihat perahu yang datang belakangan itu, karena segera mereka menyoroti. Di lain pihak, dari perahu pemeriksa ada dua anak buahnya, yang berpakaian mandi, nyebur ke air, akan sinkirkan. Rantai penghalang di dalam sungai, dibantu oleh dua kawannya yang lain, sedang satu kawan lagi lompat ke darat, akan betot tujung rantai di tepi itu. Mereka semua bisa bekerja cepat dan rapi. Dengan beruntun perahunya Losin menggelesar keluar, melewati rantai perintang itu. Losin sendiri duduk di perahu terbelakang, di belakang perahu. Ia pun melihat perahu yang baharu datang itu. Seharusnya dia mendesak orangnya untuk lekas keluar, tetapi sebaliknya, dia mengantap orangnya ayalan. Dia sendiri segera hunjuk Romain Jumawa menghadapi perahu di belakangnya itu. Ia kata orang shihau, hiyo cumu tak guberis urusan. Tetapi baiklah kau ketahui, aku bukannya orang yang dapat diperhina secara sembarangan. Umpama kau tidak puas, saban saat kau boleh mencari aku, aku bersedia untuk menyambut kau secara hormat. Hao Chu Che, maaf, tak dapat aku tunggui kau. Perahu yang di belakang itu adalah perahunya Sun Kang Te E Chit To Chu Hao Kie. Dia ini keluar dari pusat dengan hati mendongkol dia kena didului Losin. Dia kalah perkara, sebab Losin dapat perlindungannya ketua mereka. Ia memang masih mendongkol karena ia terluka piaunya Losin itu, ia memikir untuk mencari balas, jalannya belum ada. Sekarang di waktu keluar, ia tidak sangka bisa bertemu Losin, yang berjalan ayalan, hingga ia kena dijengeki pula. Loh Yoko, jangan terkebur kata ia dengan sengit. Aku ada satu laki, tak dapat orang perhina aku. Memang aku kalah pengaruh tetapi aku tetap tidak puas, nanti datang satu hari untuk pembalasan. Ah kau masih berani main bila terhadap Hiyo Cumu kata Losin sambil menuding. Sebenarnya, karena masih memandang kawan, aku tidak celakai kau, siapa tahu, kau masih tak ingat Budi, kau berlaku demikian kurang ajar. Sebenarnya kau ada punya berapa jiwa? Jikalau kau tidak tahu diri, jangan nanti kau sesalkan Losin tak ingat persahabatan. Tanda petik. Belum siang Chiu Kim Piao tutup mulutnya atau mendadak ia menjerit aduh disusul sama jatuhnya suatu benda kemuka air dan tenggelam, atas di mana, dalam murka, dia perdengarkan seruannya bagus, orang Shihau. Belum berlalu dari muka Pangkyo, kau sudah berani melanggar pula aturan kita. Bagaimana kau berani bokong aku? Jangan kau lari, di sini kita bikin perhitungan. Serunya Losin ini disusuli serentetan suitan nyaring di barangi suara air digayu, lantas muncul sebuah perahu kecil dengan dua buah lemterannya, ketika Eng Jiao Wong menoleh, ia melihat perahu itu ada bersama lima belas perahu lainnya, setiap perahu mempunyai masing-masing dua anak buah. Jadi benarlah keterangannya Kang Kiat bahwa penjagaan telah diperkeras dan ditambah. Tentang ini bocah itu lantas utarakan pada ketua dari Kuye Inpo. Ban Liu Tong tidak sahuti bocah itu, ia hanya bisiki Eng Jiao Wong bocah ini benar cerdik. Aku lihat, justru mereka sedangnya bertengkar, mari kita menerobos masuk. Marilah Eng Jiao Wong manggut. Asal kita waspadat terhadap penjaga lainnya. Ban Liu Tong tidak berkata apa, ia lantas jalan mengikuti tepi, untuk maju dengan cepat dan pesat. Di belakangnya, Eng Jiao Wong dan Kang Kiat mengikuti dengan tidak kalah gesitnya. Mereka dapat maju tanpa rintangan, setelah dua panahan jauhnya, mereka tercegat air, yang lebar dan ada pagar pelatok-pelatok bambu, di bagian tengah ada jalan. Gili atau gang yang hanya memuat untuk seorang, hingga tak bisa orang jalan berhimpasan kecuali saling miringkan tubuh. Liu Tong merandek, akan tunggui Suhengnya, akan kemudian hunjukkan rintangan air itu. Lihat, Suheng, di sana ada rimba bambu, di sana ada sawah, kata Sutei ini seraya menunjuk ke kiri dan kanan. Inilah bukti pandangan jauh dari Bu Ye Yang, yang ingin tancap kaki untuk selamanya di sini, kata Eng Jiao Wong. Dia usahakan sawah supaya dia bisa peroleh cukup rangsum, umpama tentera negeri kurung dia, dia tak usah khawatir akan kelaparan. Mari kita mengambil jalan air itu. Walaupun di sini tak ada tempat bersembunyi, tetapi juga mungkin tak ada penjagaan. Ban Liu Tong mu pakat dengan pendapat saudaranya itu, ia lantas maju pula. Hati-hati, Eng Jiao Wong pesan Kang Kiat. Aku khawatir dalam air ini pun ada dipasang satu atau lebih jebakan. Kang Kiat menggut untuk pesan itu. Mereka maju, sampai mereka dapati jalanan yang lebar. Mereka lihat sebuah kali, yang menjurus ke semacam rawat tempat pegaraman, tetapi setelah mereka datang dekat, ternyata aliran buntu, dua rawa itu entah mendapat air dari mana. Aliran ini rupanya diperuntukkan angkut garam keluar dari Cap Jialian Hoan O. Mesti ada gudang garam di sini, Eng Jiao Wong menduga. Mungkin di sana, Su Heng Sahut Ban Liu Tong yang menunjuk ke suatu tempat gelap. Mari kita melihat. Tetapi, Su Tso, Kang Kiat turut bicara, mungkin itu ada sebuah kampung. Lihat, samar ada cahaya api. Pepohonan di sana lebat sekali. Liu Tong Girang mengetahui matanya bocah ini sangat awas. Mari kita maju tetapi hati-hati, ia berkata. Mengikuti tepi empang garam itu, mereka dekat di rimba, hingga mereka melihat kampung itu, malah mereka melihat dua buah lentera yang bergerak menuju ke arah aliran sungai. Aku nanti masuk ke dalam, Liu Tong bisiki Su Hengnya, setelah mana tubuhnya melesat, demikian sebat, hingga Kang Kiat kagum bukan main, sebab ia tampak Su Chou Wee itu bagaikan terbang di atas tanah, begitu kakinya menginjak tanah, lantas tubuhnya mencelat pula. Kemudian, dengan hati-hati, Eng Jiao Wong mengajak bocah itu maju juga, ia selalu mencari tempat di mana mereka gampang umpatkan diri. Selagi mereka mendekati lebih jauh tiba-tiba ada satu tubuh melesat datang di barengi dengan seruan pelahan jangan maju. Itulah Ban Liu Tong, yang telah kembali dengan cepat, dan ia bawa kabar bahwa di depan mereka ada jebakan, ialah dari semua pohon kayu, lima atau enam puluh buah, setiap tiga pohon ada dua pohon mati, dan setiap dua-tiga pohon ada lubang jebakannya berikut gaetan dan tambang untuk menyampaikan tanda bahaya. Secara kebetulan saja aku ketahui itu, maka tambang yang menghubung kekelenengan aku telah bikin putus, Ban Liu Tong tambahkan. Aku juga bikin putus tambang yang menyambung ke ranggon penjagaan. Penjagaan di sini benar rapi dan kuat. Untuk membuktikan, kemudian Liu Tong ajak Su Hengnya maju dengan hati-hati, hingga Eng Jiao Wong dan Kang Kiat bisa menyaksikan kebenarannya itu. Kang Kiat jemuh sekali, hingga ia kata pada Eng Jiao Wong. Kang Su Chow kawanan ini sangat jahat, mereka pun pemberontak, apa tidak baik kita melepaskan api saja untuk membakar habis sarangnya ini? Mereka mesti dibikin tak bisa celakai orang lagi. Hus, jangan ngoce, Eng Jiao Wong tegur bocah itu. Sekarang mari kita masuk, Liu Tong ajaki. Su Hengnya, Kang Kiat, kau tunggu di sini sembunyikan diri, selambatnya jam 4 lewat, kami akan sudah kembali. Sebenarnya Kang Kiat tidak setuju tapi ia tidak berani membantah, maka lantas ia cari tempat sembunyi. Liu Tong dan Su Hengnya segera maju, ia tetap jalan di depan. Lekas sekali mereka sudah lewat dirimba dan sampai di tembok, di situ mereka lompat naik ke tembok, dari situ terpisah setiap tumbak jauhnya kelihatan sekumpulan rumah gubuk. Luasnya tembok pekarangan ada beberapa puluh tumbak, terpisah setiap lima tumbak ada ranggon pengintai untuk melihat dari dalam pekarangan keluar. Ketika itu, mereka berada di bagian belakang. Mendahului saudaranya, Liu Tong lompat turun ke atas sebuah rumah. Kemudian baharu Tu Leong menyusul. Sulitnya bagi mereka ialah sekitar tempat ada gelap petang, hingga mereka perlu mengamat-amati segala penjuru. Tempat ini rupanya bukan tempat penting, mari kita pergi ke utara sana, Liu Tong kemudian bisiki saudaranya. Mari, Tu Leong nyatakan akur tapi baik kita memencah diri. Liu Tong setuju. Biarlah aku pergi ke arah timur sana, kata ia. Lebih baik Su Te E pergi ke belakang, aku dari timur, yang Jiao Wong usulkan. Lalu, tanpa tunggu jawaban, ia loncat ke atas rumah yang kelima. Liu Tong lihat saudaranya ia lantas lompat ke barat, ke rumah yang kedua. Ketika ia lalui beberapa rumah, segera ia dapati sinar terang. Ia maju terus sampai ke rumah yang ketujuh. Ia dapat kenyataan, pendirian rumah di sini beda daripada kebanyakan rumah penduduk, begitu pun jaraknya. Terbagi dalam lima baris, sama sekali ada 25 rumah. Untuk menyampaikan bagian tengah, jalan pusat ada dari arah timur. Dengan jalan dari atas genteng, agaknya tidak ada rintangan. Untuk menyelidiki lebih jauh, Liu Tong memasuki gang. Ia ingin ketahui apa perlunya rumah peta ini. Segera ia dapati merk putih dengan huruf Goan dan Hong tanda dari gudang. Setelah menampak banyak bungkusan terbuat dari tikar, ia mengerti inilah gudang garam. Semua pintu gudang terkunci tidak ada penjaganya. Liu Tong maju ke sebelah utara, di sini tidak ada gudang. Hanya ia dapatkan tempat yang diatur mirip dengan Kuiye Inpo, kampungnya sendiri, ialah Keropet Kua. Ia insyaf bahwa benar Hang Bue Eipang tidak boleh dipandang ringan. Karena rumah terbuat dari atap, ia percaya di situ mesti ada daya penjagaannya yang dirahasiakan. Ia dapat kenyataan, tempat ini ada luas. Melihat kedudukannya, ia berada di sebelah selatan. Seharusnya jurusan selatan ini adalah Li Kiong, tetapi Hang Bue Eipang membalik Pahat Kua, maka jadinya adalah Kian Kiong, demikian semua arah lainnya, hingga itu ada sangat membingungkan. Memandang ke selatan, Liu Tong lihat dua lembar daun pintu yang terpentang, yang hitam gelap dan sunyi. Di sebelah barat sebaliknya ada lima pintu, yang tertutup rapat. Mendekati rumah itu, Liu Tong lihat di atas payon ada jala atau jaring kawat. Ia maju dengan senantiasa perhatikan jurusan. Herannya sampai sebegitu jauh belum ada terlihat satu juga orang Hang Bue Eipang. Selagi diam sambil berpikir, tiba Liu Tong dengar suara mengaungnya pelbagai anak panah di sebelah barat utara, tercampur suara kena terserangnya tembok. Ia heran. Segera ia lompat naik ke atas rumah, akan memandang. Benar saja, di arah mana anak-anak panah sedang saling menyambar, kemudian tertampak melesatnya satu bayangan. Itulah bayangan mirip dengan tubuhnya Eng Jau Wong. Kenapa Su Heng keliru ambil jalan pikir ia? Tak dapat aku maju dengan ambil jalan yang benar, tapi untuk babat jala ini, apa aku tidak akan terbitkan suara kelenengan pertandaan? Ia jadi sangsi tapi tak lama. Perlu ia bantu Su Hengnya. Maka ia hunus pedangnya, yang perlihatkan cahaya berkilauan, kemudian dengan tangan kiri ia rabah jala. Syukur ia tidak dapatkan kelenengan, maka ia segera menabas, hingga di situ terbukalah lowongan untuk ia lompat masuk. Tapi ia tidak mau sembrono, ia khawatir Su Hengnya salah mata. Su Heng dia memanggil. Aku di sini panggilan itu tidak peroleh jawaban. Kembali Liutong memapas, untuk membuka lobang, setelah itu, ia lompat turun. Injakan kakinya ada sangat enteng, tetapi ia merasa bukannya injak tanah hanya suatu barang yang bisa bergerak, maka segera ia insaf bahwa ia telah injak jebakan. Ia baharu memikir atau hujan anak panah telah menyerang dari dua jurusan, yang barat ke utara dan sebaliknya. Ia mencelat mundur sambil putar pedangnya, akan tangkis panah yang menjurus kepadanya. Setelah mundur ke garis Kian Kiong, Liutong bebas dari serangan mendadakan itu, akan tetapi di sini, dari tempat gelap, lompat keluar satu orang berbareng dengan serangannya yang menerbitkan suara angin. Lekas ia memutar tubuh, sambil mengegosia berseru. Bagus sebetah tangannya pun balas menyerang. Penyerang itu loncat mundui sambil berseru. Ah, Su Heng kata Su T'e ini. Ya, Su T'e, sahuteng Jiao Wong yang segera mendekati. Mari, Su Heng, Liutong berbisik. Saudara muda ini menuju ke garis Sien Kiong, ia semunyikan diri di tempat gelap. Kenapa Su Heng lupa kepada garis Pat Kua yang dibalik ini? Ia tanya dengan pelahan. Kita mesti waspada, orang Hang Bwee Pang Pandai Pat Kua. Eng Jiao Wong jengah sendirinya, syukur ia cuma bersama Su T'e-nya, orang sendiri, kalau orang lain, ia pasti dapat malu. Su Heng, mari kita ke tengah. Liutong kemudian mengajak. Kita mesti lihat, siapa orangnya yang pandai di sini. Eng Jiao Wong manggut. Mengenai Pat Kua, Su T'e, tak aku lawan kau, ia akui. Inilah melulu peryakinan, Su Heng Liutong. Merendah. Cuma secari kertas penuh corretan asal. Dapat dipahamkan, akan segera mengerti. Eng Jiao Wong tahu Su T'e itu menghiburkan padanya, ia dam saja. Ia lantas ikuti Seng Su T'e. Dari Sien Kiong, mereka ke Soan Kiong. Itulah gang kecil ke barat selatan. Di ujung gang ada Li Kiong, lalu Kim Kiong. Sehabis ini ada satu gang panjang, belasan tumbak, di mana di kiri dan kanan ada rimba pohon bambu, yang di antara tiupan angin menerbitkan suara. Lihat, Su Heng, hutan bambu ini tertanam dengan teratur, untuk bikin tersasar orang luar, kata Liutong pada Su Hengnya. Inilah pasti pusat usaha penggaraman. Liutong lantas hampirkan hutan bambu itu, hingga ia bisa lihat, hutan itu merupakan padar atau kurungan dari sebidang pekarangan luas dengan bangunan rumahnya. Apabila orang tidak memasuki rimba, pekarangan itu tidak akan tertampak dari luar. Su T'e, Hang Bu E'e Pang ada punya orang lihai, inilah mengembirakan, kata Tu Liyong, ia anggap tidak kecewa akan layani orang gagah. Liutong manggut, lantas ia jalan terus di muka, untuk memasuki sengmui, pintu hidup. Tembok pekarangan, yang tinggi dan kuat, dan dipasangkan pelatok besi yang tajam, tak dapat orang berjalan di atas itu. Siapa tidak mengerti tentang Pat Kua, dia bukan saja tidak akan dapat masuk ke dalam, dia pun bakal kesasar dan akan menghadapi ancaman malapetaka. Liutong jalan terus sampai di jalan penghabisan, yang terpecah dua, ke barat laut dan ke barat daya. Melihat jalan pecahan itu, Eng Jiao Wong nyatakan ia tahu ialah yang di kanan ada garis Kian Kiong dan garis kiri adalah Kun Kiong. Kemudian ia ikuti Sutei-nya menuju ke Kian Kiong, di luar mana, pekarangan ada lebar, ada banyak pohon bambonya, dan di tengah jalan ampun lebar setumbak lebih. Di lain ujung lantas terlihat sinar api. Su Heng, mungkin ini ada pusat pengurusan garam, Liutong nyatakan dugaannya. Mungkin sekali, Sahuteng Jiao Wong. Mari kita lihat. Keduanya melihat ke sekitarnya, lantas mereka berpencar ke kiri dan kanan, untuk cari tempat mengintai sambil lumpatkan diri. Rumah ada besar, pertengahan depannya lebar, pekarangan itu punyakan satu lapangan olahraga. Di kedua samping pertengahan ada obor yang nyala tinggal separuh. Karena adanya layar yang lebar, di dalam pertengahan melebar, di dalam pertengahan maka yang tampak bayangan orang saja. Dengan berani Liutong hampirkan sampingnya pertengahan besar, berbareng dengan itu ia lihat satu bayangan melesat di sebelah barat rimba bambu. Ia tahu, itulah Suhengnya. Maka setelah umpatkan diri, ia geraksi tangannya kepada Suheng itu, yang pun iihat padanya, maka saudara itu memberi balasan tanda. Setelah itu, keduanya menuju ke belakang, di mana mereka dapatkan tiga buah jendela yang tinggi, yang nampaknya kekar sekali. Dari jendela sebelah utara keluar sinar api warna kuning. Rupanya, walaupun sudah tengah malam, orang Hang Wee Pang masih bekerja. Untuk memeriksa, Eng Jiao Wong kasih tanda pada saudaranya, supaya saudara itu pasang meta, lantas ia hampirkan jendela yang ada apinya itu. Segera terdengar suara beberapa orang seperti berebut omong, maka ketua Hoa Yang Pei ini lekas bikin lobang kertas jendela dan mengintai ke dalam. Nyatalah kamar itu adalah kamar tidur, perabotnya hampir tidak ada, apinya adalah lampu di atas meja. Sama sekali ada dua belas orang, lima antaranya sedang berjudi sambil adu omong, suaranya berisik, hingga salah satu orang lainnya kata sudah begini waktu belum mau tidur, apakah kau hendak tunggu sampai ditegur? Nanti kita semua kerembet. Pergilah kau tidur senyenyak mayat kata satu anak muda, yang agaknya gembira. Aku telah tahu daripada kau. Di waktu begini mana ada tempoh untuk Fang Tochu dan He'e Tochu tilik kita. Tochu yang berhak sebentar fajar sudah mesti pergi urus garam sedang yang lainnya pergi sambut pihak Hoa Yang Pei. Nah, tidurlah kau, Xiaohan, jangan mengusik kami. Mengetahui orang tidak akan keluar, Eng Jiao Wang undurkan diri, ketika ia menoleh pada Ban Liutong, Sutei itu berada di jendela yang kedua dan ia diberi tanda untuk lihat jendela yang ketiga, yang sebelah kanan. Ia menurut, ia lantas dekati jendela kanan itu, yang tidak memakai kertas lapisan, hingga lantas ia bisa mengintai ke dalamnya. Ruangan ini ada besar dan terperabot, apinya ada sebuah lilin besar. Tiga orang duduk di kanan, empat di kiri, maka mereka cuma kelihatan dari samping, kurang tegas. Di dekat tembok kanan, dua orang asik menahkan surat. Di muka pintu ada menanti 20 orang lain. Beberapa pemimpin itu tengah berikan titahnya. Diam di Ameng Jiao Wang perhatikan salah satu pemimpin, suara siapa ia seperti kenali tapi tak ingat betul. Dia ini kasih perintah untuk angkut semua garam di gudang dalam tempo satu bulan, supaya penduduk Kang Sou dan Chiat Kang pakai garam buatan mereka. Itulah, katanya ada kehendak Liong Tao Pang Kyo, ketua mereka, yang mesti dipenuhi. Orang itu dipesan untuk waspada karena pembesar di Liang Hoai pastilah tidak akan dam saja. Tapi dia tambahkan, lawan yang berbahaya adalah Hoai Yang Pei. Dari itu, dikhawatirkan pihak lawan ini nanti merintanginya. Pemimpin ini sebut jumlahnya perahu pengangkut ialah 20 buah. Di akhirnya membujuk, pekerjaan kali ini ada mengenai kehormatan Hang Wee Pang. Aku suka kepala iringan yang pertama kata satu orang. Apabila gagal, aku suka tanggung segala akibatnya. Sekarang yang yang jauh mengenali pemimpin yang menyampaikan titah itu adalah Song Kuan Sin Huleng, salah satu sakoan siang set, maka siapa yang di kanannya tak salah lagi tentulah Kui Alian Koli Hoan. Tong, ia tidak mengerti mengapa mereka ini ada di pusat umum sedang mereka menantang gak akan bertemu di Ceng Lontung gedung burung leon. Dan orang yang sudi terima tugas itu berumur kira 30 tahun. Jikalau Chiao Tochu suka bantu tugas, baiklah, berkata Huleng kemudian. Tapi kau bersendirian saja kau perlu pembantu. Siapa sudi membantu Chiao Tochu? Hu Hyo Kyo, Te E Ko suka bantu Chiao Tochu, menyatakan satu orang sambil berbangit berdiri. Huleng berpaling, hingga kelihatanlah parasnya yang pucat bagaikan lilin putih, ia bersenyum tetapi romannya bisa membuat orang bergidik, sedang sepasang matanya yang tajam dan bengis menyapu dua orang yang majukan diri itu. Siapa sebaliknya sudah lantas duduk? Bagus kau berdua sudi jalan bersama, berkata kuya lian ko li hoan tong si muka iblis. Aku percaya kau akan berhasil. Kalau nanti kau bertemu dengan orang dari liang hoai ambillah sikap seperti biasa, sedang terhadap pihak hoai yang pe berlakulah hati-hati. Eng Jiao Wong si tua bangka tak boleh dibuat permainan, umpama kau ketemu dia jangan coba cari malu sendiri, bilang saja untuk dia, kalau punyakan kepandayan, pergi saja memasuki cap Jialian hoan o, di sana semua hioko kita pasti akan layani dia dengan antara kepandayannya, tapi apabila dia takut, minta dia jangan berdiam lama di daerah kita ini, supaya dia pulang saja ke Lek Tiok Tong di Cheng Hang Po, untuk bubarkan diri, cuci tangan, lantas angkat kaki dari hoai siang. Jikalau, dia tidak sudi dengar nasihat, itu artinya dia cari penyakit sendiri. Sutue, mari kita urus-urusan kita saja, huleng nasihatkan saudaranya. Kita mesti jaga agar kita tak. Dikatai membicarakan orang di belakangnya, nanti orang tertawai kita. Lihiantong tertawa dingin. Kau terlalu hati-hati, Suheng kata dia. Dengan situa bangka itu, aku niat adu jiwa. Sutue, urusan garam ini adalah usaha kita yang pertama, huleng menyimpangkan pembicaraan. Di muka Pangkyo, kita tak usah harapi jasa, cukup asal kita tidak peroleh rintangan, inilah untuk kehormatan kita. Selesai itu, huleng lantas atur rombongan yang kedua, ketiga dan keempat, begitu pun untuk setiap rombongan empat buah perahu pelindung yang terdiri dari dua perahu layar, satu perahu tocu dan sebuah perahu cepat, untuk menyampaikan warta. Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong kagung juga atas kero mengaturnya orang itu. Tidak heran kalau pihak pembesar negeri tidak berdaya untuk menindasnya. Sekarang silahkan Kou Wee Tochu ambil surat yang perlu, kata huleng kemudian kepada Delapan Tochu. Pengurus surat ada di kedua samping, mereka telah berikan surat, pertandaan, sebungkus uang dan selembar bendera persegi tiga kepada Delapan Tochu itu, yang sehabisnya itu, lantas pamitan dari Sao Chuan Siang Set. Setelah menyaksikan ini, kedua Jiao Wong yang P itu mengerti kenapa Hang Bu Wee Pang sanggup ongkosi rombongan yang besar dan berpengaruh, kiranya hasil usaha pegaramannya itu besar sekali. Kemudian, Sao Chuan Siang Set bicara kepada empat pelindung rombongan, yang dipujikan hasil tugasnya. Sesudah mana, mereka ini pun terima surat dan lantas undurkan diri. Sutue, di waktu fajar aku mesti pergi ke pusat umum, mungkin di waktu maghrib aku baharu kembali, kemudian Hu Cheng kata pada Lihianto. Aku mesti beri laporan pada Pangkyo, tak peduli hal benar atau palsu, sebab kita mesti berjaga. Aku lihat urusan tak demikian penting, kata Lihianto. Umpama orang Shisin itu datang untuk bekerja di dalam, tanpa mempunyai konco, ia tak akan dapat berbuat suatu apa. Pangko ada cerdik, aku percaya padanya tak ada lowongan yang dapat dimasuki. Orang Shisin itu toh melainkan berdua bersama muridnya. Aku lihat, biar kita ada sahabat dan kawan, kita tetap ada lain dibanding Pangko dengan orang Shisin itu, karena mereka ada Suheng dan Sutue. Aku beranggapan lebih baik kita jangan tahu urusan itu, supaya kau tak jadi kecewa. Tapi aku tidak akan berlaku bodoh, Huleng bilang. Terus ya kata pada penulisnya sebentar Fajar, lepaskan burung darah pembawa berita, supaya semua dua belas sun kengkep jiye itu izinkan lewat pada dua puluh buah perahu pengangkut garam, yang berbareng mereka mesti lindungi dengan sungguh. Siong Buntu juga diharuskan memberi kabar apabila semua angkutan sudah sampai di sana. Kalau usaha ini gagal, semua mesti turut bertanggung jawab. Sampai di tempat mana akhirnya pemberian tahu ini, Hyo Ko Si penulis minta penyegasan. Tujuan terakhir adalah Kim San Kei, Huleng jelaskan. Bila burung darah kita sampai di Siong Bun San, dari sana dikirim lebih jauh ke Kim Bun San, terus ke Hei Buntu, dari Hei Buntu ke Chiang San Kong Ho. Dilangsungkan lagi ke Kim Tong San, Tin Hei, akhirnya lalu dari Hang Chuan disampaikan kepada Cap Chit Siawato. Andaikan di tengah jalan ada rintangan, pihak pelindung pengiring yang berkewajiban untuk menyampaikan berita. Setelah dengar penjelasan itu, si penulis lantas bekerja. Kemudian kuya lian ko li hoan tong hadapi satu orang, ia kata Tuto Chu, tolongkah sampaikan berita pada Hei Mas Yau Lin, supaya dia kumpulkan saudara sebawahannya untuk dipilih, karena pengangkutan kita sekali ini tanggung jawab akan diperserahkan kepadanya. Orang itu terima perintah, dia lantas berlalu. Huleng memberi tanda pada sisa orangnya, setelah mereka ini mundur, di situ tidak ada lain orang kecuali mereka berdua serta kedua penulis itu. Su Heng Su T'e itu berbangkit, untuk tengok kedua penulis itu. Di luar, Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong saling memberi tanda, lalu keduanya lompat ke depan. Menyusul itu, mereka dengar bunyinya kentongan beruntun belasan kali. Itulah tentu Hei Mas Yau Lin sedang kumpulkan orangnya untuk dipilih, Liu Tong berkata pada Su Hengnya. Tentu, sahut Eng Jiao Wong nama Hei Mas Yau Lin rasanya aku pernah dengar, kalau tidak salah, dia ada suatu sahabat Kang O. Memang, kata Liu Tong. Pada setpuluh tahun yang lalu, adalah yang kepala dua atau tiga ratus bajak di Sam Siang. Aku tidak nyana, sebagai bajak tersohor, sekarang ia jadi hamba orang, dan rupanya dengan kedudukan yang tak memuaskan. Tentang seocohan Siang Set ini, walau Namanya kesohor, belum pernah aku bertemu dengannya. Dari empat tocu tadi, dua ada kenamaan yang satu adalah Hui Seng Chu Go Weng Si Bintang terbang dari lima provinsi di utara, yang lainnya Sintou Tian Hang Si Malaikat pencuri dari Kang So dan Ciat Kang. Di kalangan rimba hijau, mereka kesohor, aku tidak nyana, mereka pun masuk dalam hang weepang. Selagi mereka saling berbisik, mendadakan ada sinar terang di depan pertengahan, hingga mereka jadi kaget, keduanya lantas lompat untuk bersembunyi. Orang telah nyalakan delapan batang obor, empat. Titik antara Nia ditancap. Asap obor pun menggulung ke atas. Eng Jiao Wong berdua menduga bakal ada orang datang, dugaan itu segera berbukti. Dari jalanan yang berpohonkan bambu lebat terdengar tindakan kaki, lalu muncul seorang pemimpin hang weepang yang pakaiannya ringkas dan tangannya menyekal selembar bendera persegi tiga, ia mengepalai lebih dari 30 anggauta, yang semua juga dandanannya ringkas, tidak seragam, kecuali ikat kepalanya yang hijau dan bersenjatakan golok weetau te. Mereka ini lantas berbaris di samping pertengahan, pemimpinnya pergi ke depan pertengahan itu akan balik tubuhnya, terus meniup suitan tiga kali, lalu benderanya pun digoyang, menyusul mana, dari dalam hutan bambu keluar lagi sebarisan anggauta, yang sama dandanannya, hanya senjatanya adalah tumbak cagak. Kembali si pemimpin tiup suitannya, sekali ini, muncul dua barisan, yang satu diperlengkapi panah, yang lain bertangan kosong. Semua mereka masih berusia muda dan nampaknya telah terlatih baik. Sebentar saja lapangan itu telah ditempati seratus lebih orang tetapi mereka semua sunyi. Setelah itu, yang jadi kepala itu bertindak kepertengahan besar. Dengan saling memberi tanda Eng Jiao Wong dan Ban Liu Tong punjuk bahwa pemimpin itu mesti hema si Yao Lin adanya. Dia berumur 50 lebih, mukanya bersemu merah, ada kumis dan berwutnya, matanya tajam sedang tubuhnya kekar dan gerak-geriknya gesit. Lekas sekali si Yao Lin telah kembali dari dalam pertengahan, di belakangnya ada mengikut Sok Soan Xiang Set, di belakang siapa mengikuti dua orang lain yalah kedua penulis. Eng Jiao Wong dan saudaranya pindah tempat sembunyi untuk dapat melihat dan mendengar terlebih nyata. Segera si Yao Lin nyatakan bahwa ia sudah siap untuk segala titah. Hu Leng ambil daftar nama dari satu penulis untuk diperiksa, kemudian ia beri tanda pada penulisnya, siapa segera maju sedikit, lalu berkata atas titah Hioko sekarang akan dibikin pemilihan, siapa si dan namanya disebut, dia mesti berdiri misah, berkumpul di satu tempat, mesti taat kepada aturan, jangan berisik. Setiap kepala barisan menyahut ia. Sampai di situ, penulis itu lantas bacakan nama Anggauta serta barisannya, siapa yang namanya disebut, lantas mereka pisah kena diri tanpa dititah lagi, mereka ini berdiri berbaris dengan rapi. Demikian seterusnya, sampai pemilihan selesai. Nyata yang terpilih ada sepuluh Anggauta bergolok, sepuluh Anggauta berpanah, dan dua puluh yang bertangan kosong, semua baru berusia dua puluh lebih, tidak ada yang melewati tiga puluh. Atas titah Xiaolin, empat puluh Anggauta itu berbaris rapi di depan Socoan Xiangset, hingga kedua Hioko ini hunjuk kepuasannya. Apakah kau tahu kenapa kau dipilih kuya lian ko li hiantong tanya? Semua Anggauta itu berdiam. Kau dengar baik, kata si muka iblis. Kau mesti antar dan lindungi pengangkutan garam, jikalau berhasil, kau sekalian bakal dapat hadiah. Ingat, sebagai Anggauta Hang Bue Epang, kau mesti setia dan berani berkorban, diri sendiri boleh terhina, tapi tidak Hang Bue Epang. Pun kali ini, hadiahnya ada istimewa. Kau mesti taat kepada pemimpinmu masing-masing, jangan lancang. Kau pun tentu mengerti, siang tocu li hiantong tambahkan pada tocu si siang itu. Dalam segala hal, diam-diam akan ada orang yang nanti bantu kau. Kita ubah care pengangkutan kali ini karena ini ada sangat penting, segala apa terserah padamu sekalian, maka janganlah sia-siakan pengharapan pangko. Inilah sebabnya kenapa seluruh daya pengangkutan, pangko mestikan melatih sampai 400 Anggauta kita. Aku harapkah semua telah mengerti, Song Bun Sin Huleng turut bicara. Ia pun mengkan. Sebaliknya, siapa tidak terpilih, dia jangan kecele, sebab lain kali, tentu bakal terlatih juga. Nah, siya itu tolong titahkan mereka kembali ke markas masing-masing. Siaolin Baharu hendak memberi titah atau dari luar berlari datang dua Anggauta menghadap padanya, untuk berbisik, sesudah mana dengan satu tanda dengan tangan dua orang itu berdiri di samping. Setelah itu, pemimpin ini hadapi kedua Hyocu. Harap Hyocu ketahui, di garis pat kuabie hanglu telah ditangkap, kata ia, yang katanya tertahan, karena lihian yang cegah ia dengan satu ulapan tangan. Lantas si muka iblis panggil pembawa berita itu masuk ke dalam pertengahan, tapi tidak lama mereka sudah keluar pula, oleh siyaolin mereka diperintah undurkan diri. Li hiantong segera berbisik dengan huleng, atas. Manabun Xin kata, aku percaya dia tidak bersendirian. Kalau sekarang sudah tak siang baik, Su Tuei tetap mengatur di sini, aku hendak pergi pada pangkol sekalian bawa berita itu. Aku tidak sangka dia bernyali demikian besar. Pasti ini ada soal matemata, jadi urusan mesti dihadapi secara sungguh. Siyaolin sendiri sudah kasih titah akan barisannya undurkan diri dari lapangan. Selagi huleng masuk ke pertengahan, Li hiantong perintah dua anggauta membawa obor, untuk pimpinnya. Sebentar saja tanah lapang itu jadi sunyi pula. Ban liutong segera bisiki suhengnya, rupanya ada orang kita yang tertawan, demikian katanya. Li hiantong bilang hendak pergi ke Chongto, dia tentu hendak lihat orang tawanannya itu. Eng jiaweng sementara itu bercekat hati, karena tiba ia ingat kengkiat. Siapa tahu kalau si bocah yang tertangkap musuh. Ketika ia utarakan dugaannya itu pada seng su Tuei, liutong turut berkhawatir. Suheng, mari kita lihat ia segera mengajak. Eng jiaweng manggut, bersama su Tuei itu ia berlalu. Ketika mereka sampai di gudang garam, beda dengan tadinya, cahaya api tertampak terang, banyak orang yang mundar mandir, hingga dari atas genteng mengawasi ke sungai, kelihatan perahu bagaikan barisan ular panjang. Nyata orang sedang angkuti garam, sebungkus dengan sebungkus, bererot ke tepi sungai. Di pertengahan kelihatan Hema berikan titah-titahnya. Si Aulin si kuda laut asyik. Justeru itu waktu lihiantong sampai dengan tiba-tiba. Si Aulin segera sambut pemimpin ini. Si Aulin segera sambut pemimpin ini. Si Aulin banyak kerja, berkata Kuialian Kyo, si muka iblis. Katanya orang yang tertawan itu ada Si Aulin ongkeng kiat, itu bocah nelayan. Sungguh dia mencari mampus. Eng Jiaweng dan Ban Liutong dengar kata itu, mereka saling mengawasi. Jadi benarlah dugaan atau kekhawatiran mereka. Tapi mereka segera dengar kata lebih jauh dari lihiantong. Memang Pangko perhatikan betul bocah itu, dikhawatir dia menerbitkan gelombang. Melulu untuk jaga nama baik. Pangko tidak ingin bikin celaka bocah itu, dia pun tidak dipaksa untuk memasuki kaum kita. Aku pun telah duga, sikap lemah dari Pangko ini bisa membawa onar, sekarang dugaanku itu berbukti. Tadinya aku telah pikir, sebab kita tidak hendak celakai dia, baik dia dan ibunya disambut ke dalam cap Jialian Hoan O, untuk ditempatkan di Hok Siutong, Gedung Bahagia, supaya mereka terjamin dan mereka pun tidak bisa berhubungan kepada pihak keluar. Tapi sudahlah. Si Aulin, Si Aulin, Si Aulin, Si Aulin, Si Aulin, Si Aulin, Dia dijaga keras. Dia ada di kamar kosong sana. Coba bawa dia kemari, aku hendak lihat padanya, kata Li Hiantong sambil duduk. Tolong siapkan sebuah perahu cepat, aku sekalian hendak menghadap pada Pangko. Si Aulin menyauti ya lantas ya kasih perintah bagaikan berbisik pada dua orang yang dampingi ia di kiri dan kanan, atas mana dua orang itu sambil membawa lentera pergi ke kamar kosong yang disebutkan tadi, semasuknya mereka ke dalam, lantas terdengar suara berisik, disusul dengan semanah, bocah yang liahai. Apa yang kau andalkan maka kau begini galap. Hajar padanya. Jangan demikian satu suara lain. Lantas kelihatan keluar pula dua anggauta tadi, disusul oleh empat orang dari barisan bergolok Wietaute, yang mengiringi di tengahnya satu anak tanggung, yalah Keng Kiat Si Raja Naga Cilik, kedua tangannya di telikung, mukanya berlepotan debu, hingga muka itu jadi belang hitam dan putih. Eng Jiao Wong dan Syok Beng Sin Ie bingung juga, karena mereka bersangsi untuk segera tolongi bocah itu. Mereka insyaf, Li Hiantong tak dapat dipandang enteng, sedang mereka tak ingin bekerja secara sembrono. Kemudian Li Hiantong bisiki Su Heng-nya, Su Heng, kita harus tolong dia secara diam-diam. Kita pun perlu lihat nyalinya. Aku hanya khawatir dia terhina dan tersiksa nyatakan. Ong Tu Liyong. Tidak apa satu bocah alami penderitaan, Li Hiantong menghibur. Mari kita lihat saja. Waktu itu Kang Kiat telah dihadapi pada Li Hiantong. Dua orang senantiasa dampingi padanya yang lainnya berdiri di tempat penjuru. Ia berdiri dengan tak menampakkan sedikitpun kejeriannya. Kang Kiat, kau masih begini kecil tapi jiwamu kau bikin seperti barang mainan saja, Li Hiantong lantas kata. Kenapa kau berani memasuki Hun Cui Kuan untuk integra gerik kami? Kau ada punya berapa batok kepala? Pasti orang telah gunaikah sebagai perkakas. Pasti kau telah temahai upah besar. Dengan begini, kau pandang kami terlalu enteng. Bocah, hari kau mesti rasakan lihainya kaum Hang Bwe Epang. Tapi Kang Kiat tidak takut akan ancaman itu. Tutup mulutmu ia membentak. Kau pandang terlalu enteng pada aku si orang si Kang. Benar aku masih kecil tetapi aku sudah insyafartinya kesusatan dan prikebenaran. Benarkah kaum Hang Bwe Epang tidak merampok tapi perbuatanmu tetap melanggar undang-undang? Walaupun aku melarat, aku tetap ada turunan orang berpangkat. Aku telah terima pengajaran dari ibuku hingga aku sedarakan jalan yang benar. Tidak berguna kau berulang bujuk aku masuk Hang Bwe Epang. Bagiku, siapa berlaku baik kepada kami ibu dan anak, kami akan hormati padanya, lainnya urusan aku tak mau pusing. Kau ada rakyat jelata tapi dihuncui kuan kau dirikan benteng serta segala jebakannya, kalau itu bukannya pemberontak, apa artinya? Dan sekarang, bagaikan menjadi harimau, kau bawa sikapmu sebagai hakim untuk takuti aku, apa artinya ini? Aku telah ditangkap tapi jangan kau harap aku nanti manggut untuk minta ampun. Siapa kesudian berlaku demikian hina di depanmu? Baik kau kacai diri akan tengok wajahmu yang tak sedap untuk dipandang. Dasar aku yang apes, hidup aku melihat hantu. Kau lekas merdekatkan aku, kita tidak bermusuhan, kita tidak kenal satu pada lain, kau memberontak, kau melanggar aturan, itu urusanmu, aku tak peduli, tetapi jikalau kau tetap hendak tahan aku, awas, jagalah akibatnya. Bukan kepalang mendongkolnya Lihiantong. Siapa orangnya yang berani main gila terhadap dia, socoan siangsat yang pernah malang melintang dalam dunia Kang Ou? Dan sekarang Sabtu bocah berani caci padanya. Hektometer, binatang, kau berani menghina aku kata ia dengan dingin. Kau ada punya berapa batok kepala? Kalau tidak ku pandang kau bocah dan belum mengerti apa, pasti kau tidak peroleh ampun. Awas, Kang Kiat, kalau kau berani main gila pula, aku Lihiantong tidak akan siakan tempo lagi akan bikin habis jiwa anjingmu. Jangan kau gerta aku kata Kang Kiat tanpa takut. Jikalau kau ambil jiwaku, kau juga tidak bakal hidup lebih lama pula. Apakahkah sangka lain orang tak dapat ambil nyawamu? Siowiamu telah rubuh. Di tanganmu, sekarang segala apa terserah kepadamu. Ah, bocah, kau tidak tahu maksud baikku kata Lihiantong dengan bersenyum tawar. Kau omong terus terang, nanti aku tolong padamu, di depan pangkau aku akan tutup rahasia. Aku juga nanti ajarkan ilmu silat seperti apa yang aku bisa. Coba pikir, apa ini bukannya keberuntungan? Kau masih muda tapi kau mesti bisa pikir. Mustahil kau tidak ketahui kebaikanku. Kang Kiat tangkat kepalanya, ia tertawa dingin. Biarnya masih muda, aku sudah dapat bedakan kejahatan dan kebaikan, ia jawab. Tidak nanti aku turut perkataanmu, aku tak sudi tersesat. Siowlin lihat kekerasannya hati orang. Hyocu, jangan pandang enteng akan usia muda bocah ini, ia kata pada Lihiantong. Ia mendongkol terhadap bocah itu. Jikalau kita anggap dia sebagai bocah melulu, kita kena terjual. Kau memeriksa ia secara demikian manis budi, mana dia mau mengaku. Aku memang tahu dia Lihiantong. Sekarang tidak ada lain jalan, dia mesti diserahkan pada Pang Kou, biar Pang Kou yang nanti ambil putusan sendiri. Lantas Kui Alian Kou berikan titahnya, ia sendiri turut naik ke perahu yang sudah lantas disiapkan. Tidak kala itu baharu jam 5, cuaca masih gelap, kecuali di atas perahu di mana ada cahaya api. Lihiantong dan Engjau Wong, dari tempat gelap mengikuti ke pinggir sungai. Mereka percaya Kang Kiat akan dibawa ke Cap Jialian Hoan Ong? Inilah hebat, sebab pusat Hang Wee Pang itu mesti terlebih kuat daripada Hun Cui Kuan ini. Su Heng, apa kita mesti antap Kang Kiat dibawa ke sarang mereka Lihiantong tanya Su Hengnya, tangan baju siapa ia tarik? Ia berbisik. Mana bisa aku antap dia bawa anak itu Engjau Wong jawab. Jikalau dia sampai dibawa ke Cap Jialian Hoan Ong, tidak gampang untuk dia keluar lagi. Mari kita lihat ketika untuk turun tangan. Nah, marilah kita rampas pulang bocah itu untuk sekalian kasih mengerti kawanan ini agar jangan terlalu katak. Seacoan siang setliahai dia mesti dikasih insyaf akan keliahayan kita. Kita harus dekati perahu, tapi masing-masing mesti bisa tempatkan diri sendiri. Ong Tu Leung Mupakat. Maka keduanya lantas lari akan dekati perahu. Malam itu angin ada bagus, walaupun mesti lawan aliran air, dengan dipasangkan layar, perahu bisa laju pesat. Satu anak buah ditugaskan urus layar. Cahaya api dari dalam perahu menyorot keluar, ke depan dan ke belakang, karena pintu ditutup, cuma molos dari celah pintu saja. Ini ada baiknya untuk kedua jagohoai yang pei, yang menguntit perahu. Ban Liu Tong telah memikir, buat bisa naiki perahu, pengemudinya mesti disinkirkan dahulu. Ini pun ada pikirannya yang jauh wong, seng suheng. Karena itu, keduanya lekas dekati perahu, untuk terus loncat. Liu Tong dahului suhengnya. Ia baharu taruh sebelah kakinya di lantai perahu, atau ada angin samberia. Ia segera jumpalitan akan tempat balik ke darat, setelah mana, ia menoleh, hingga ia tampak satu bayangan baharu saja tempat naik ke belakang perahu. Bayangan itu tidak terbitkan suara apa juga hingga dengan gampang saja dia bisa cekuk pengemudi, yang seperti mati kutunya, tubuhnya lantas diletaki di pinggiran. Selagi syok Beng Xin Ie mengawasi dengan kekaguman dan keheranan, ia tampak bayangan itu menggapai ke arah ia, hingga ia jadi semakin heran. Perahu pun jalan terus dengan tetap. Eng Jiao Wong, yang ketinggalan oleh suhengnya, batal loncat ke perahu, sebab ia segera lihat ada satu bayangan. Mendahuluan tempat, selaga merandak, ia tampak Liu Tong tempat kembali kemudian, sedangnya ia menduga ia dapatkan suheng itu bertempat ke tepi, untuk segera tempat pula ke belakang perahu. Liu Tong tidak sanksikan lagi bahwa bayangan tadi bukannya musuh, karena orang gaptokan ia, ia sambut undangan itu. Tapi justru ia tempat ke perahu bayangan itu memberngi tempat ke darat, hampir mereka saling sampok, di waktu mana, bayangan itu kata Liu Tong kau pegang kemudi dulu. Kapan syok beng sin ia tempat di tempat kemudi, ia dapatkan tali layar diikat pasak kemudi hingga ia kagum atas kecerdikannya bayangan tadi. Memenuhi pesan bayangan itu, ia lantas perhatikan kemudi dan layar itu. Di samping ia rebahkan si pengemudi perahu, tubuhnya tidak bergerak, bagaikan orang tidur nyenyak. Ia tahu jurung mudi ini pasti sudah kena ditotok. Benar di Aliyahai, ketua dari Kuya Inpo kata dalam hatinya. Tapa mengerti, kecualian Tiaw Siang Hiap, tentu ada lain orang pandai yang sedang bantui pihaknya. Dia tinggalkan aku, rupanya dia mau antap aku layani Li Hianto. Mana Su Heng? Aku tidak lihat dia. Ia mengawasi ke darat. Sampai perahu telah maju beberapa tumbak jauhnya, baharu ia tampak satu bayangan berlari di tepi sungai bayangan dari Su Hengnya itu. Sekarang, tak ragu lagi, Eng Jiao Wong tempat naik ke perahu. Tapi baharu ia injak lantai, atau pintu perahu dibuka dari dalam, hingga Ban Liu Tong kaget dan lekas mendek, supaya wajahnya tidak sampai tersorot api. Tu Liyong pun segera mendekam. Satu anak bulah muncul sambil menggerutu, rupanya ia baharu habis di damperat Kang Kiat. Syukur dia tidak terus. Ke belakang, hanya ke depan. Di lain pihak, Eng Jiao Wong lihat penjaganya Kang Kiat ada tiga orang. Su Heng kemana? Kenapa baharu sampai Liu Tong tanya? Aku sembunyi karena aku tampak satu bayangan tempat ke perahu dan membuat mati kutunya si Juru Mudi, Sahut Tu Liyong dengan pelahan. Dia ada seorang lihai, entah dia siapa dan dari golongan mana. Aku tahu, dia tidak lihat aku, maka aku kuntit padanya. Dia sangat gesit, dengan dua kali tempatan dia menghilang dari depanku, tidak dapat aku cari padanya, karena itu aku lekas susul kau. Terang dia sedang bantui kita. Aku percaya, kita sedang mendekati Cap Jialian Ho An O, maka perlu kita turun tangan di sini. Kau benar, Su Heng. Tapi kita bekerja jangan sampai Li Hiantong mengetahuinya supaya pekerjaan kita lebih lancar. Liu Tong mengawasi ke depan dan sekitarnya. Cuaca masih gelap. Mari Su Heng, kata dia, yang tambat pula dadung layar, lalu dia hampirkan pintu perahu. Eng Jiawong ikuti sute ini. Waktu itu, Kang Kiat sedang damperat penjaga, hingga mereka tak berdaya, saking hilang sabar. Satu antaranya mengancam. Jikalau kau tak mau berhenti memaki, aku nanti terpaksa langgar pesan Hiocu. Aku akan hajar kau, bocah cilik. Kau berani coba? Dengan tangan kirinya, Li Hiantong tolak daun pintu, sambari nyelusup masuk, ia hunus pedangnya, yang bersinar berkeredepan, hingga tiga penjahat jadi terperanjat. Diam Li Hiantong menitah. Jangan berisik. Tiga penjaga itu melongo melihat masuknya dua orang tua yang sikapnya keren itu. Justeru itu, Kang Kiat berontak, hingga putuslah tambang belengguannya. Dia memang sudah siap untuk minggat, dan dia memang sengaja mencuci maki penjaganya. Untuk bikin mereka kewalahan. Begitulah satu penjaga telah pergi keluar niat melaporkan pada Li Hiantong. Ia didahului oleh Li Hiantong berdua. Ji Hiantong, Kang Kiat kata pada kedua kakek guru itu, penjahat berwajah iblis itu berada di sebelah depan, apakah dia hendak dibereskan? Eng Ji Hiantong tidak menyahuti, hanya dia totop tiga penjahat itu. Sekarang tak perlu kita perlihatkan diri dulu, Li Hiantong menjawab. Pergi kau ke kemudi. Kang Kiat menurut, ia lantas pergi keluar, untuk sekalian gerak-geraki kaki tangannya yang kaku, bekas terbelenggu lama.